Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran dillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du Dewan juri yang saya hormati Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Pertama dan yang paling utama Marilah kita panjatkan puji syukur Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita nikmat iman Ihsan dan terlebih nikmat Islam Salawat dan salam Tak lupa mari kita limpah curahkan Keharibaan Nabi Besar Muhammad Salallahu alaihi wassalam Nabi yang membebaskan kita Dari jaman jahiliyah Sehingga sekarang kita berada pada jaman islamnya Alhamdulillah Para sahabat yang berbahagia Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam Al-Quran surat Al-Ankabut Ayat 45 yang berbunyi A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa akimis shaytanir rajim Al-Quran al-Quran shaytanir rajim Aku berlindung kepada Allah Dari gudang shaytan yang terkutuk Dengan menyebut asma Allah Yang maha pengasih, tak pilih kasih Yang maha penyayang, tak pandang sayang Didikanlah sholat Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar Maha benar Allah dengan segala firmannya Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat Salah satu manfaat sholat akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar Eh, tahu gak teman-teman Saking pentingnya sholat Allah sampai mengulang-ulang perintah sholat pada ayat lain di dalam Al-Quran loh Bahkan Rasulullah menegaskan pentingnya sholat di dalam hadis riwayat bayi haki yang berbunyi Sholat itu adalah tiang agama Maka barang siapa yang mendirikannya Maka sungguh ia telah mendirikan agama Dan barang siapa yang meninggalkannya Maka sungguh ia telah merobohkan agama Para sahabat yang berbahagia Ternyata sholat itu tiang agama Nah, coba kita bayangkan Kalau Islam itu sebuah bangunan Maka sholat itu sebagai tiangnya Kalau kita tidak sholat Berarti kita tidak punya tiang untuk menopangnya Kalau bangunan tanpa tiang Maka bisa dipastikan langsung Bruk alias Ambruk Teman-teman pengen masuk surga kan Saya tahu loh kuncinya Kuncinya adalah sholat As-sholatum iftahul jannah Allah memerintahkan kepada kita Untuk melaksanakan sholat sehari semalam Hanya lima kali Setiap kali sholat Paling hanya lima manit Jadi Allah meminta waktu kita Dua puluh lima menit Dari dua puluh empat jam Sedikit sekali bukan Kalau kita main game hanya dua puluh lima menit Cukup enggak Sudah puas belum? Pasti masih kurang Iya kan? Makannya jangan sampai ketinggalan Mari kita kerjakan sholat lima waktu Jangan lupa ya Ingat-ingat ting Kuda berjalan tertatih-tatih Menobrak pohon sangat menyakitkan Cukup sekian tausia dari patih Banyak kesalahan mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh